Intro Yo Sans, kali ini gue bakal cerita pas kemarin tanggal 28 November gue ke Cikurai dan ini adalah yang kedua kalinya gue nanjak Cikurai yang pertama kali itu tahun 2014 bareng Ade sama sahabat gue dan itu bisa dilihat di video ini nih jadi gini ceritanya, buat ke Cikurai kalau dari Jakarta tuh gue ngambil bus dari Pasar Rebo pas itu di Pasar Rebo tuh udah jam 10 malam nah gue naik bus, bayar Rp55.000 habis itu perjalanan dari Jakarta ke Terminal Guntur, Garut itu makan waktu setiap 5 jam jadi gue nyampe jam 3 pagi seperti biasa kalau lo turun di Terminal Guntur tuh udah banyak lah tukang ojek yang ngerumunin lo buat nawarin jasa mereka gitu dan apalagi kalau mereka tau lo itu pendaki gitu jadi pasti mereka bakal langsung nyamperin lo udah pasti ojek-ojek tersebut nih gue tolak-tolakin dulu karena gue emang rencananya kalau mau naik ke Cikurai itu pasti gue naik angkot terus nyambung ojek yang udah di bawah kaki gunung nah abis itu gue langsung makan bubur dulu lah nyantai-nyantai dulu itu tukang ojek tuh tetep lah beberapa tuh masih ada yang nawarin gue tapi tetep gue tolak-tolakin pelan-pelan cuman akhirnya gue lulus juga nih sama salah satu tukang ojek bawa bapak gitu kasian gitu dia nawarin dari Terminal Guntur pos pemancar ya tapi nah disini nih miskomunikasinya dia ngomongnya di pos pemancar bawah sementara pas tahun 2014 kemarin gue ke Cikurai setau gue pos pendaftaran tuh di pemancar tuh cuman ada di atas yang pas lo udah ketemu towernya gitu nah kata dia nih di pos pemancar bawah nah gue kan gak tau ya kalau sekarang tuh pos pemancar tuh udah ada tiga pos pendaftaran itu di bawah ada dua di atas satu jadi gue main iya-iya aja gitu nah berangkat itu sekitar jam setengah empat lewat gelap kan tuh masih gelap karena masih subuh kan tiba-tiba nyampe nih nyampe tuh gelap banget dan itu masih rumah warga gitu bukan di pos pemancar yang atas gitu yang saya inget gue yang 2014 yang lalu gitu terus gue nanya sama si tukang ojeknya pak kok ini kok beda ya sama pos pemancar yang saya kemarin pernah nanjak terus dia bilang oh itu A posnya masih di atas dia bilang itu tuh dari sini keliatan tuh itu lampunya terus gue bilang itu jauh gak pak ke situ ya lumayan lah gak terlalu dia bilang gitu yaudah gue iain aja yaudah deh akhirnya dia cabut terus pas dia cabut gue liat ke pos pendaftaran yang bawah jadi itu pos pendaftaran warga itu seikhlasnya itu gak ada orang tuh karena pas nyampe situ setengah lima yaudah akhirnya gue jalan kan jalan gelap gitu kitar setengah jaman nyampe gue di pos pendaftaran yang kedua dan itu ada yang jaga cuma lagi tidur akhirnya gue bangunin dong oh itu gak tuanya pos pendaftaran buat perkebunan disitu lo bayar lo bayar sekitar 10 ribu lah lo juga ngisi data-data lo nah gue nanya lagi ke si bapak itu pak pos pemancar yang mana ya gak tuanya pos pemancar masih di atas banget men jadi gue miskomunikasi sama itu ojek gue diturunin bener-bener di bawah cuman yaudah lah yaudah kayak begini mau gimana akhirnya yaudah gue jalan lah akhirnya gue jalan nyusurin tuh perkebunan ya dan jalanan ke atas itu bener-bener capek banget ya even batu-batu sih tapi yang pasti capek banget itu ada kali 2 jam jadi gue baru nyampe pos pemancar di atas tuh jam 7 pagi jadi secara gak langsung tuh tenaga gue udah habis duluan gitu pas nyampe di pemancarnya itu itu gue duduk dulu dong di warung nah warung tuh tutup yaudah gue duduk dulu istirahat kan udah gue minum istirahat segala macem terus gue perhatiin wah ada satu warung di pojokan yang buka yaudah gue samperin deh tuh warung habis itu mesen lah gue mie goreng kan lapar deh ngobrol-ngobrol sama tuh A.O Warung terus dia bilang kalau di pos pemancar lagi kosong dia bilang jadi si maksi segala macem ke si A.O Warung ini dan itu bayar 15 ribu yaudah habis itu A.O ini cerita kalau lagi ada pendaki dari Jakarta juga itu turun tadi malam dan dia cuman sampe pos 3 dan itu pendaki lagi istirahat tuh di musola sebelah warung gobloknya gue gue gak nanya alasan kenapa itu pendaki turun dari pos 3 gue cuman ngira oh mungkin masalah fisik atau cuaca kali gitu si A.O Warung ini juga cerita kalau jam 12 malam tadi tuh ada 3 pendaki dari Garut itu ngedaki katanya sih mereka cuman pengen tek-tok jadi kemungkinan ntar pas gue lagi naik mereka udah turun gitu akhirnya berangkat lah gue pas gue berangkat ya gue gak tau ya apabila-apabila gue udah jalan 2 jam sebelumnya tuh yang sangat amat melelahkan jadi gue berasa tuh kayaknya tuh gue jalan tuh kayak berat banget bener-bener capek banget tapi emang mungkin karena gue boyo juga kali ya jadi gue jalan dari pos pemancar itu kan ke atas ke atas jalan tracknya itu bener-bener lembab jadi tuh ya agak licin juga gitu ya karena kan emang lagi musim hujan kan cuman nih pas gue ngedaki pagi ini itu untungnya lagi gak hujan tapi lumayan lumayan berembun dikit gue naik pas udah masuk ke hutan pas gue hampir nyampe di pos 2 gue ketemu tuh sama 3 pendaki yang dari Garut yang tek-tok ini mereka turun gini ke bawah otomatis pas ketemu kita ya sapa-sapan lah kita ngobrol kan terus dia nanya sama siapa A? ya gue jawab sendirian pas gue ngomong gitu muka mereka tuh kayak agak aneh gitu ngeliat gue kayak gimana gitu terus gue bilang kan gimana di atas gak ada orang lagi ya gak ada A kita bertiga doang nah terus mereka cerita kalau mereka tuh dari semalam nanjak sampai puncak sampai mereka turun mereka digangguin terus digangguinnya tuh bukan diliatin ya kalau kata mereka sih semacam suara sama bau terus habis itu mereka cerita juga A tau kan yang soal orang Jakarta yang sampai pos 3 terus turun terus gue bilang oh iya tau saya denger dari ini A yang jaga warung gue bilang gitu kan dia tuh juga digangguin dia diliatin di pos 3 waduh ya gue gak tau kan kalau alesannya tuh dia turun tuh akhirnya digangguin gue kira kan masalah fisik atau masalah cuaca ya ya karena gue gak nanya juga sih ya karena gue udah kepala tanggung disitu yaudah akhirnya dalam hati gue yaudah gue lanjut ya gitu kan nah kayaknya ini dari muka-muka mereka bertiga ngeliatin gue kayaknya mereka nyuruh gue udah turun aja turun gitu bareng kita turun gitu tapi ya gak tau ya dalam hati gue yaudah gue lanjut ya gue bilang yaudah saya lanjut ya hati-hati ya gitu yaudah gue naik kan gue naik nyampe lagu di pos 2 dan dari pemancar ke pos 2 gue bener-bener boyo banget gue makan waktu tuh 2 jam wah itu gue capek banget udah nyampe pos 2 jalan lah terus kan nuju ke pos 3 dan lo tau sendiri lah tanjakan di Cikurai dari pos 1 ke pos 2 aja tuh jaraknya ya lumayan lah terus tanjakannya juga lumayan gitu nah ke pos 3 tambah nanjak kan tambah curam gitu ditambah licin kan lembab soalnya pas gue nanjak tiba-tiba di tengah-tengah kabutnya tuh tambah tebel kabutnya boleh menambah tebel dingin kan otomatis kan pas kabutnya tambah tebel tiba-tiba hujan hujannya tuh medium lah sedang gitu ya jadi dia tuh gak deres tapi ya bikin lo basah gitu cuman masih kehalangan lah sama pohon-pohon gitu kan mulailah gue ngambil jas hujan kan terus gue tetep nanjak terus nah pas gue nanjak tiba-tiba di tengah-tengah gue ngerasa lapar banget men wah lapar banget perut gue wah gak bisa nih gue harus makan nih nah gimana caranya kan karena di keadaan hujan kayak gitu gue gak bisa langsung nyalain kompor gitu aja kan otomatis gue harus buka tenda buka lah gue tenda maksa nih maksa gue buka tenda di jalur pendakian yang ada tanah landai dikit tuh gue maksa banget tuh ya harusnya gak boleh ya ya lo juga bisa liat lah nih gue masang tenda bener-bener kepepet banget lah makanya gue masangnya berantakan yang penting gue bisa masuk ke tenda nah gue masuk ke tenda gue mulai nyalain kompor terus masak air anget masak pop mi kan sekalian nyangetin badan nah itu gue juga sekalian ngecek tuh dari tenda keluar kan wah nih cuacanya gimana nih gitu kan nah terus hujannya berhenti pas hujannya berhenti gue liat keluar gitu langitnya sempet sedikit biru ya gue mulai semangat lagi kan ngeliat langit biru gitu kan cuman gak tau kenapa gue sempet ragu juga soalnya hujan medium tadi tuh udah lumayan cukup menghambat gitu terus pas gue berpikiran wah yaudah nih pokoknya kalo cuaca cerah gue nanyak terus deh pas gue kepikiran kayak gitu tiba-tiba kabutnya tambah tebel kalo kabutnya kayak begini gue harus turun gue bang jadi sekitar jam setengah dua akhirnya gue udah selesai packing gue mau turun ke bawah kan baru mau ngangkat tas carrier gue gini tiba-tiba dari atas nih dari atas kan kabutnya gue gak bisa ngeliat apa-apa tuh kan di atas tebel gitu kabutnya tiba-tiba tuh ada suara men ada suara itu dua kali dari atas dari depan yang pertama terus abis itu yang kedua dia agak jauh tapi udah masuk ke jurang sebelah kanan nah itu gue gak tau gue suara apa gue gak pernah denger suara kayak gitu sepuluh hidup gue pertama yang terlintas di pala gue tuh anjir macan nih tapi macan gak kayak gini suara apa nih suara babi enggak ini babi bukan suara monyet enggak juga pas abis gue denger suara kayak gitu gue cuma bisa bilang iya iya gue turun pas gue turun gak lama dari itu hujan deres dan itu gue gak bisa ngerekam lagi karena apa ya yang ada di otak gue cuma gue harus turun itu doang dan hujan itu saking deresnya itu sampe jadi aliran air gak ada kepikiran deh buat rekam-rekam lagi deh gue fokus doang turun-turun pokoknya gue harus turun gue harus sampe bawah dengan selamat dan gue baru nyadar kalo itu gue dikit lagi sampe pos 3 karena pas gue turun itu pos 2 jauh banget itu tongsis gue aja tuh jadi track pole jadi track pole dedakan akhirnya pas sampe pos 2 gak sampe 10 detik gue baru duduk gitu istirahat nah itu badan gue mulai dingin even kaki gue pegel gue harus gerak terus karena kalo gue gerak terus badan gue kan jadi anget kan nah kalo gue istirahat dikit gitu badan gue jadi dingin men dan itu gue bener-bener takut banget kena hipotermia jadi mau gak mau deh gue harus turun terus emang harus gerak gitu nah akhirnya gue gerak lagi kan gue turun gue jalan lagi eh gak lama gue jalan sekitar 30 detik baru jalan tongsis gue ketinggalan di pos 2 jadi bagi lo nih yang bulan Desember ini keciku rait terus di pos 2 nemuin tongsis nah itu punya gue tuh udah nih lanjut terus turun terus kan gue dengan jalur yang yang jadi aliran air gitu kan nah tapi lucunya nih pas gue udah keluar dari area hutan itu hujannya udah gak sederes pas gue di dalam hutan itu hujannya udah medium lagi sejam gue turun nyampe di warung itu terus si A'anya kaget wah A' udah sampe puncak ya tek tok langsung gue ketawa boro-boro A' sampe puncak belum nyampe pos 3 aja itu udah kabut tebel terus hujan deres tambah lagi ada suara gue bilang barulah si A' itu cerita yang soal orang Jakarta kemarin turun di pos 3 jadi dia bilang dia nge-camp di pos 3 dan di pos 3 ada suara ada suara dari atas pohon dicek lah siapa gitu dicek lah apaan tuh dia ngeliat disitu monyet cuman kata dia monyetnya mukanya aneh nah gue gak ngerti ya maksudnya gimana gitu ya dan itu monyet ngeliatin dia terus jadi ngeliatinnya tuh kayak bukan binatang ngeliatin manusia bukan mungkin kayak manusia ngeliatin manusia gitu itu orang tau kalau nih monyet nih ya mungkin monyet jadi-jadian atau gimana gitu kan dia tau nih monyet gak beres feelingnya juga langsung tau wah ini gak beres nih akhirnya dia turun nah itu nah kenapa si A' warung ini gak mau ceritain ke gue itu takutnya ya mungkin gue gak jadi naik atau gimana ya lagi pula kalau mungkin gue ceritain gitu ya gue juga gak tau sih bakal tetep naik atau enggak gitu yaudah pokoknya akhirnya gue udah nyampe warung lagi tuh warung si A' tadi aduh gue langsung bersih-bersih bersih-bersih segala macam nyantai lagi makan, minum, nyemil yaudah terus habis itu gue langsung minta si A' itu mentorin sampe jalan raya bawah bayar tuh 25 ribu habis itu naik angkot langsung ke terminal Garut bayar lagi 25 ribu malam itu gue langsung pulang ke Jakarta sampe Jakarta tuh sekitar jam 11 seperti biasa busnya 55 ribu ya pokoknya gitulah cerita gue gagal muncak di Cikray ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati